10 Bahaya Makan Cilok Bagi Kesehatan Cilok adalah makanan ringan yang berbentuk seperti bakso yang mudah ditemukan di berbagai sekolahan atau pedagang kaki lima di pinggir jalan. Banyak pedagang cilok nakal yang memperdagangkan ciloknya dengan penambahan bahan-bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Ada 10 Bahaya Makan Cilok yang perlu Anda ketahui berikut ini. Kegemukan Bahaya Makan Cilok paling sering disebabkan karena cilok memiliki kandungan lemak yang relatif tinggi dan karbohidrat yang tinggi pula. Jika seorang anak gemar mengkonsumsi cilok setiap hari, maka akan menyebabkan kenaikan berat badan dan memicu kegemukan. Diare Pembuatan saus yang tidak steril dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan berupa diare atau buang air besar terlalu sering. Saus yang dibuat sendiri relatif menggunakan bahan-bahan bekas yang tak terpakai dan telah dikontaminasi dengan bakteri atau kotoran lain misalnya capi bekas, tomat busuk, dan lain-lain. Bahaya Makan Cilok paling sering diakibatkan karena pemakaian bahannya tidak berkualitas. Lemak Trans Relatif Tinggi Jumlah lemak trans dalam cilok sangat tinggi dan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Terlalu banyak penumpukan kolesterol dapat menyebabkan seseorang terserang struk ringan. Kanker Semua bahan yang ada dalam pembuatan cilok dapat mengakibatkan pertumbuhan sel kanker. Sel kanker akan secara bertahap membentuk pada jaringan tubuh. Mual-mual Mengkonsumsi terlalu banyak cilok dapat menyebabkan perut merasa tertekan, asam lambung meningkat, dan mengiritasi dinding lambung sehingga menyebabkan seseorang terserang mual-mual. Muntah Semua bahan dasar pembuatan cilok dapat menyebabkan muntah-muntah karena iritasi lambung. Seseorang yang mempunyai iritasi lambung yang baru sembuh sebaiknya hindari cilok yang dapat menyebabkan muntah-muntah. Kepala pusing Semua bahan dasar pembuatan cilok dapat menyumbat aliran darah seputar kepala termasuk lemak jenuhnya. Ketika lemak mengendap dalam aliran darah, maka akan terjadi pelebaran sehingga dapat menyebabkan sakit kepala. Mengganggu kesehatan janin Ibu hamil dilarang makan cilok kecuali jika membuatnya sendiri dengan bahan-bahan yang sesuai dengan standar kesehatan. Sehingga, cilok memiliki nutrisi baik bagi perkembangan janin. Cilok yang mengandung bahan-bahan tidak berkualitas, mampu merusak organ tubuh bayi yang baru saja terbentuk dan dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Gangguan Ginjal Formalin, borak, dan zat pewarna buatan, jika bergabung di dalam tubuh dalam jumlah yang berlebihan, maka dapat menyebabkan kerusakan ginjal secara bertahan. Fungsi ginjal akan mengalami kemunduran, termasuk ketidakmampuannya dalam mengendalikan cairan tubuh. Keracunan Daging ikan busuk yang digunakan dalam pembuatan jilok cenderung dapat menyebabkan keracunan pada anak-anak. Ikan tersebut telah terkontaminasi dengan berbagai macam kuman dan bakteri. Saus buatan pedagang pun ikut menjadi bagian yang paling berbahaya yang menjadi faktor pemicu terjadinya keracunan. Keracunan dapat diawali dengan mual, muntah, pingsan, dan mulut mengeluarkan busa. Tak heran, jika bahaya makan jilok paling sering dialami anak-anak dan orang dewasa adalah berupa keracunan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!